ini bahas otak lagi otak otak lagi otak kenapa semuanya selamat malam dokter hari ini kita malam mingguan bersama lagi tapi yuk kayaknya pada semua dirumah sih soalnya cuaca buruk ya di Semarang hujan dari hari sore apa cuaca cuaca buruk apa ya hujan kan dia agak buruk bukan loh pas malam minggu dok soalnya gak bisa kemana-mana persepsi orang beda-beda dok oke oke ya ini kita live lagi Instagram bahas otak bahas ini ingatan memori ya memori ya ya langsung aja dok ya memori atau ingatan apa sih dok dan bagaimana otak menyimpan memori itu cara kejadiannya gimana silahkan dok dis menjelaskan ya oke 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 yang pertama oh ya selamat malam selamat salam sejahtera salam bahagia salam sehat pokoknya tapi sehat kalau kita ngomong soal memori itu kan ya memori kalau kita gini loh ya kalau kita itu ngomong soal memori yang yang terlintas di benak kita itu adalah ya ingatan gitu ya ingatan kenangan tentang riwayat yang lalu yang kita ingat gitu pada dasarnya apakah sama memori itu dengan ingatan kita gitu ya ya kurang lebih nya sama tapi beda gitu seperti yang gambaran kita karena apakah otak kita itu menyimpan memori oh ya gitu ya memori itu iya misalnya misalnya kita pernah belajar makan gitu ya ya itu kita pelajar belajar makan kita tidak pernah lupa caranya makan dulu pernah tidak bisa anak kecil itu pernah tidak bisa makan sendiri itu tidak pernah bahkan mulai dari yang namanya menyusu itu ya yang namanya menyusu emaknya itu itu belajar dua-duanya belajar bagaimana ibu belajar cara menyusui dan ingat bagaimana cara menyusui anaknya sekali anaknya itu bisa menyusu ke ibunya dia tidak akan lupa caranya nyusu itu ya itu memori gitu nah sekarang kalau aku nanya apakah kita sebagian besar ya atau kowen itu kamu ingat enggak pertama kali kamu menyusu emakmu enggak ingat gitu jadi memori dengan ingatan itu dua hal yang berbeda sekarang kalau saya tanya ya pada umumnya manusia itu enggak ingat kok pada saat umur satu tahun umur dua tahun enggak ingat gitu hanya orang-orang yang otaknya mengselek kayak saya gini umur enam bulan ingat gitu dan itu tidak diperlukan memang tidak diperlukan bagi kehidupan kita bahwa anak umur enam bulan satu tahun punya ingatan itu enggak diperlukan gitu enggak diperlukan jadi kalau ditanya apakah ingatan memori itu sama dengan ingatan sama sekali enggak sama gitu ya ingatanmu itu adalah ingatan sadar yang kamu yang kita ingat sadar gitu ya sadar bahwa misalkan waktu saya pertama kali kelas TK kecil gitu kalau sekarang TKA ya kalau dulu kelas 0 kecil dulu tahun 70-an itu namanya kelas 0 kecil tahun 60-an kelas 0 kecil kelas 0 besar kebanyakan orang ingatan pada saat taman kanak-kanak itu ingatan samar-samar gitu gurunya namanya siapa aja banyak yang lupa gitu ya nah namanya siapa itu banyak yang lupa gurumu waktu TK namanya siapa banyak yang lupa banyak yang lupa dan ingatannya ingatan samar tapi apakah anak anak umur 6 bulan itu punya memori punya itu punya itu sekali dia bisa memasukkan sendok ke mulutnya dia tidak akan pernah lupa caranya itu apakah itu memori iya tapi apakah itu ingatan lah dia gak ingat kok gitu ya gitu jadi bedanya memori dengan ingatan apakah otak kita itu menyimpan memori oh iya apakah hanya otak yang menyimpan memori tidak tidak contoh tumbuhan itu punya otak gak tumbuhan gak punya tapi apakah mereka punya memori punya tumbuhan itu punya memori maka dari itu tumbuhan itu pada saat misalnya pada saat mendekati musim dingin dia merontokkan merontokkan daun-daunnya itu bagian dari memori mereka memori apakah kecoak punya memori punya kecoak punya otak enggak otaknya otaknya kecoak sederhana saraf tetapi kalau binatang binatang yang paling sederhana pun binatang binatang itu keluarga binatang itu apakah bakteri itu binatang bukan bukan protosoa itu binatang bukan binatang itu binatang vertebrata invertebrata jadi bedanya adalah binatang itu memang mempunyai susunan saraf susunan saraf binatang apa bakteri itu binatang bukan bakteri itu bakteri itu kerajaan tersendiri kerajaan bakteri gitu ya yang namanya binatang ya kerajaan binatang kingdom of animalia gitu ya apakah yang punya sistem saraf itu adalah binatang gitu ya ya sistem saraf ini memang yang paling utama adalah bagaimana merespon lingkungan karena dia itu tugasnya merespon lingkungan maka dia harus mengingat punya memori tentang lingkungannya bagaimana kalau lingkungannya demikian dia akan merespon seperti ini itu adalah tugasnya otak jadi tugasnya otak itu pada dasarnya adalah merespon lingkungan dengan cepat setelah dia mengenali pola mengenali pola dan merespon dengan cepat tetapi apakah yang namanya tumbuhan itu bisa tidak mengenali pola mengenali apakah merespon merespon itu coba ya taruh aja tumbuhan itu di jendela gitu ya tumbuhnya itu dia akan mendekati arah cahaya matahari gitu apakah itu respon itu tumbuhan iya tapi responnya pelan kalau kita lihat amati detik demi detik tidak kelihatan tetapi kalau sudah dua hari kenapa dia itu mendekati ke jendela itu adalah bagaimana memori pada tubuhan itu merespon lingkungannya juga tetapi yang namanya susunan saraf dan otak itu merespon lebih cepat gitu ya misalnya kecambah atau apa ya atau jagung gitu dia tidak bisa lari kalau ada yang namanya ayam mau makan gak bisa gitu gak bisa gitu tetapi yang namanya kecoak begitu melihat kowim gak tahu kowimnya yang lari atau kecoaknya yang lari gitu ya gak tahu gitu ya tetapi yang namanya misalnya melalat didekati manusia dia akan lari itu adalah ingatan melalat ini orang-orang berbahaya ini barang berbahaya kalau gak kita gak menghindari itu itu yang namanya memori terus kemudian ingatan manusia itu bagian mananya dari memori bagian mananya dari memori ya memang sekali lagi yang namanya syaraf dan kemudian otak itu otak itu adalah untuk menyimpan memori dan merespon memori itu dengan cepat pertanyaannya adalah apakah tikus itu punya ingatan kalau pertanyaannya tikus punya memori jawabannya ya pasti punya memori tapi apakah tikus punya ingatan karena ingatan tidak sama dengan memori kayak tadi itu coba kamu ingat gak kamu ingat gak misalnya waktu umur satu tahun gak ingat tapi memori itu ada di otaknya memori kamu umur satu tahun kenapa pada saat kamu belajar makan kamu umur 6 bulan umur 7 bulan umur 8 bulan kamu mulai jalan belajar jalan kamu tidak punya ingatan tentang belajar jalan tapi otakmu punya memori tentang belajar jalan dan kemudian tahu jalannya berjalan jadi dari sini kita sudah bisa membedakan memori dan ingatan itu apa ingatan itu adalah yang kita ingat tapi ingatan pun ingatan pun ingatan itu tidak sama dengan fakta jadi jangan terlalu percaya dengan ingatan jangan terlalu percaya karena ingatan manusia itu ingatan manusia dalam waktu satu tahun itu bergeser rata-rata bergeser 50% jadi ingatan tentang hal-hal yang terjadi satu tahun pada saat pandemi pada saat pandemi itu bergeser 50% dan yang 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 membantu membuat ingatan kembali mendekati 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 yang asal itu ya seperti rekaman gini rekaman gambar gitu ya itu itu akan itu akan apa namanya akan apa akan membantu kita merekonstruksi kejadian yang seperti itu banyak ada seorang yang yakin dia yakin seyakin-yakinnya ini ini kejadian ini kejadian beneran itu ada seorang yang yakin seyakin-yakinnya dia itu melihat yang namanya apa namanya 9-1-1 jadi ada orang yang yakin melihat kejadian apa namanya pesawat yang nabrak gedung WTC ya tahun 2001 ada yang yakin dia menceritakan bagaimana ibunya berangkat bekerja kemudian dia itu melihat apa namanya pesawat itu nabrak dia cerita cerita dengan yakin dan saya yakin-yakin dia melihat menabrak dan kemudian dia teriak-teriak mencari ibunya gitu ya dan nah yang unik adalah ibunya meyakinkan kamu gak melihat gitu karena jarakmu dengan jarak rumah kita dengan gedung itu adalah 250 kilometer gitu ya sangat mungkin anak ini lihat TV gitu sangat sangat mungkin pada saat kecil anak ini lihat TV gitu tapi dalam memorinya dalam ingatannya dia itu melihat secara langsung gedung itu ditabrak oleh pesawat gitu anak ini IQ-nya di atas rata-rata gitu anak ini IQ-nya di atas rata-rata dia pun seorang seorang insinyur gitu ya ini penelitian-penelitian seperti ini menunjukkan bahwa memori kita ingatan kita itu berbeda gitu bagaimana cara misalnya kalau koem itu ditanya sekarang coba kamu ingat-ingat apa yang terjadi pada saat kamu masuk kelas 1 SMA hari pertama gitu ya nah koem itu akan mencoba merekonstruksi apa kejadian yang yang dialami pada saat hari pertama dia masuk SMA gitu ya nah kalau kemudian 1 minggu lagi saya tanya koem dengan pertanyaan yang sama kamu hari pertama masuk SMA apa yang terjadi otaknya koem itu tidak mencoba merekonstruksi atau kembali ke masa SMA tapi kembali ke sekarang yang saya tanya itu saya jadi pada saat kita mengingat hal yang sama otak itu kembali ke kapan otak kita terakhir kali mengingat itu itu adalah cara bagaimana otak kita merekonstruksi nah otak kita merekonstruksi itu tidak akan sama persis dengan apa yang terjadi kenapa misalnya koem ya koem itu pada saat SMA dia itu katakanlah dia itu pentas tampil di pentas seni tampil di pentas seni tampil di pentas seni nah tampil di pentas seni itu dia itu latihan koem itu latihan 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 katakanlah dia gitar gitu ya latihan gitar latihan gitar itu koem itu latihannya itu adalah Membuat memori Menyimpan memori di otaknya Misalnya bagaimana Cara menggerakkan jarinya Gitaran, jari kanan Dan jari kiri, latihan supaya Sinkron, gitu ya Ini latihan-latihan Latihan-latihan memori halus Apa namanya, motorik halus Ada motorik asar, ada tangannya Bergerak-gerak, tapi tangan Bergerak dari cord C Ke cord D atau A minor Itu adalah motorik halus Motorik halus Disimpan di mana gerakan-gerakan itu Gerakan-gerakan itu disimpan Di pusat motor kortek Motor kortek Di kortek pusat motorik Halo dok, putus Waduh Waduh Melihat partitur, melihat note Penglihatannya itu Penglihatannya itu Penglihatannya itu disimpan di Pusat penglihatan Di pusat penglihatan Yang namanya di Visual motor Visual kortek Kamu mendengarkan suara Mendengarkan suara itu Disimpan di pusat Di kortek pusat pendengaran Nah pada saat Kamu menyanyi itu Melibatkan emosi itu Disimpan di pusat Emosi Di pusat Emosi Nah kalau Kamu mencoba Kalau kamu mencoba Merekonstruksi itu Dari pusat Penglihatan Pusat pendengaran Pusat Pusat Emosi Pusat motorik Itu direkonstruksi Jadi jatuh Gambar lagi Satu Bentuk Satu Dan Hampir pasti Itu tidak akan sama dengan Ya Dengan 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 apa namanya Dengan yang asli Itu Makanya Itu orang Jarang Hampir pasti Orang kalau Menyanyikan lagu yang sama Dia akan menyanyikan Dengan cara yang berbeda Coba ya Faris Rustamunaf Itu ya Dia disuruh Menyanyi Barcelona Tidak akan sama dengan Rekaman yang ada di Kasetnya itu Sama Whitney Houston Juga gitu Tidak akan dia Menyanyikan lagu yang sama Persis dengan Karena dia mencoba Merekonstruksi Itu yang namanya Rekonstruksi Memori Itu adalah bagaimana Cara otak kita itu Merekonstruksi Sebuah memori Dan bagaimana Otak kita itu Menyimpan sebuah memori Nah kemudian Kalau kita Apa namanya Mencoba Merekonstruksi Nah itu yang Dikatakan Itu mengingat Jadi Yang namanya Ingatan kita Tidak sama Dengan memori Kalau memori Itu nemplek Sudah ada Di otak kita Tetapi Bagaimana kita Merekonstruksi Sebuah kejadian Itu menjadi Satu gambaran utuh Itu selalu Berbeda Dan ini yang disebut Pada saat Setiap Satu tahun Ingatan kita itu Bergeser 50% Kalau kita Mencoba Merekonstruksi Lagi Gitu Ya Gitu Itu Itu yang namanya Otak Bagaimana Otak kita Bekerja Nah Kalau yang namanya Ingatan kita Atau Memori kita Ada Enggak Memori Memori Yang tidak Kita ingat Ada Yang disebut Memori Implisit itu Pada umumnya Kita enggak ingat Memori Implisit itu Ada memori Implisit Ada memori Explicit Memori Implisit itu Apa ya Caranya kita Berjalan Kita enggak ingat Kapan kita Belajar berjalan Kita enggak ingat Kita enggak ingat Tapi kita tahu Caranya berjalan Memori itu Ada di otak kita Itu yang namanya Memori Implisit Implisit Kita ingat Tapi kita enggak Menyadari Bahwa kita ingat Itu Adalah Ingatan Jadi sebenarnya Memori Implisit itu Ingatan bukan Enggak sih Itu Ingat Bukan ingatan Kita enggak ingat Kapan Kita itu Belajar berjalan Tapi kita tahu Caranya jalan Kapan kita Makan Tapi kita tahu Caranya makan Kamu tidak tahu Secara persis Kapan kamu bisa sepeda Kapan kamu pertama Kali bisa sepeda Kamu lupa Kalau aku ingat Aku ingat Pertama kali Aku bisa mancal Sepeda-sepedanya Jalan itu Aku ingat Tapi aku Jadi enggak bisa Dipakai patokan Jadi enggak bisa Dipakai patokan Otak aku itu Otak somplak Artinya Enggak bisa dipakai Enggak bisa dipakai Ukuran Otak somplak Tidak bisa dipakai Ukuran Itu otak ekstrim Itu yang Namanya Memori Memori itu Kalau kita ngomong Implicit Ada dong Memori eksplisit Ada dong Memori eksplisit Ada Memori eksplisit Memori eksplisit itu Adalah memori yang Kita ingat Memori eksplisit itu Ada yang namanya Memori semantik Memori simpatik Semantik Semantik itu Memori tentang Sesuatu yang Digambarkan Kamu enggak perlu Mengalami sendiri Memori semantik Memori eksplisit itu Memori eksplisit itu Yang bersangat Berhubungan dengan Kognitif Itu memori eksplisit Kognitif kita Itu adalah Berhubungan dengan Memori Memori eksplisit Misalnya Misalnya Dua tambah dua Sama dengan empat Itu adalah memori Eksplisit Yang semantik Memori eksplisit Yang semantik Ibu kota Ibu kota Inggris Dimana Ibu kota Inggris Dimana London Meskipun kalian Enggak pernah ke London Kalian tahu Itu Bahwa yang namanya Ibu kota Inggris itu Ada di London Itu adalah Memori Eksplisit Nah Tapi Kalau kamu Datang ke London Beneran Datang ke London Beneran Memorimu tentang Tempat itu Adalah memori Implisit Bahkan Kamu bisa lupa Pernah ke London Lupa namanya London Itu bisa 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 Bapakku Bapakku itu Berkali-kali Ke Syria Kan berkali-kali Dia ke Syria Suatu saat Dia gini Aduh Kenapa sih Ibu kota yang Syria Bayangin aja Dia itu Berkali-kali Ke Damascus Jadi itu Aduh Aduh Gitu Padahal Bapakku itu Kalau ke Damascus Lorong-lorongnya Itu diapal Gitu Tetap Tapi Nah itu bedanya Antara yang namanya Memori Implisit Dan memori Eksplisit Itu Jadi ya Itu adalah Memori eksplisit Nah Memori eksplisit Itu ada yang Semantik Semantik Itu 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 adalah Semantik Itu ya Ini Oh dari ini Ini ingatan kudok Itu koncok SMA Ya ini Apa namanya Semantik itu yang gitu ya Biologi Mengetahuan tentang biologi itu adalah Semantik Fisika itu Semantik Nah tapi Ada yang namanya Memori eksplisit Yang episodik Gitu Episodik Gitu Episodik itu misalnya Kamu mencoba Coba mengingat-ingat lagi Dan terus kemudian Merangkai dalam sebuah Cerita Cerita gitu ya Cerita Misalnya Wim Kamu tadi mulai jam 8 pagi Sampai jam 10 pagi Ngapain aja Loh Nah itu Itu ya Itu kau mencoba Aku Dambu Lu itu aku Tastangi Tastangi langsung Aku gak ada Sikatan langsung Mangan Langsung aku Dolin Gak adus Misalnya Ini ya Itu ada Memori eksplisit Yang Episodik 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 Nah Pengetahuan kognitif Itu menggabungkan Seringkali menggabungkan Antara Semantik dan Episodik Gitu Itu juga Gabungkan Jadi misalnya Kamu menjelaskan Sebuah Misalkan Gini ya Pengetahuanmu Tentang yang namanya Yang namanya Biologi Gitu ya Pengetahuanmu Tentang yang namanya Fisika Gitu ya Nah Pada saat Kamu menggambarkan Bagaimana Kira-kira Manusia itu Hidup Di zaman Misalnya Zaman Sebelum Mereka itu Mengenal Peradaban Itu kamu Menggabung Sebetulnya Menggabung Ilmumu Tentang biologi Ilmumu Tentang sejarah Ilmumu Tentang sejarah Kamu gabung Jadi satu Terus kamu Mencoba Merekonstruksi Itu menjadi satu Narasi baru Gitu ya Narasi baru Jadi misalkan sekarang Kalau Ini aku kan sering Cerita Kira-kira Kira-kira 100 Sampai 150 ribu Tahun yang lalu Kita mengenal Api Kenapa Api itu penting Nah Ini sebetulnya Adalah Memori Eksprisit Yang episodi Gitu Aku Menggabung Aku ini Menggabungkan Antara Kemungkinan Kemungkinan Yang terjadi Bagaimana Kalau manusia Tidak Kenal api Dibandingkan Kalau dia Kenal api Sebetulnya Ini adalah Memori eksprisit Yang episodik Episodik Jadi Yang namanya Pengetahuan Kognitif Itu adalah Seringkali adalah Gabungan dari Semantik Dan episodik Gitu Hafalan Mati Itu biasanya Adalah Semantik Hafalan Mati Hafalan Mati Itu Hafalan Mati Itu adalah Semantik Misalnya Raja Singosari Yang paling terkenal Siapa Siapa namanya Kamu tahu Kamu tahu Raja Singosari Yang pertama Kenaro Tau Gitu 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 Tetapi menggabungkan sebuah cerita dan kemudian kita tidak setuju dengan sejarah kita, itu adalah hal yang berbeda. Misalnya, ini kok bisa? Kok nggak masuk akal banget itu ya? Nggak masuk akal banget bagaimana yang namanya pasukan tartar itu ya? Pasukan tartar itu pasukan gede itu pasukannya kok bilaikan gitu ya? Gede banget itu. Lu kok bisa diakali sama yang namanya Raden Wijaya dalam satu malam? Itu adalah memori eksplisit yang semantik. Aku nggak setuju lah dengan ngomong kosong lah itu ya. Bagaimana dalam waktu semalam ya pasukan yang gede itu terus diakali terus lari gitu ya? Ya itu karena nggak mungkin lah ya. Yang paling mungkin ya malah dikaploki lah ini kalau macam-macam Raden Wijaya ini gini ya. Itu adalah hal-hal adalah kebagaimana kita menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain. Nah itu adalah pengetahuan kognitif itu. Nah, pengetahuan kognitif itu, pengetahuan kognitif itu yang sebetulnya kalau kemudian kita bisa membedakan antara pengetahuan yang rasional dengan yang tidak rasional gitu ya. Ingatan-ingatan itu. Jadi pengetahuan kognitif kita itu, pengetahuan itu ada yang tidak ilmiah. Ada pengetahuan ilmiah, ada yang tidak ilmiah gitu. Dua-duanya adalah melibatkan memori eksplisit yang semantik dan episodik gitu. Dua-duanya gitu. Dua-duanya gitu. Itu adalah pengetahuan. Pengetahuan kita itu ada pengetahuan yang ilmiah, ada pengetahuan yang tidak ilmiah gitu. Misalnya, bagaimana seseorang kalau ditanya, bagaimana ya, bagaimana dulu dunia ini terjadi gitu. Ada yang menjawab dengan dasar-dasar ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Tapi dua-duanya pengetahuan gitu. Dua-duanya adalah memori, dua-duanya adalah ingatan gitu. Dua-duanya ada ingatan. Kalau misalnya seseorang, orang Kristen gitu ya, ditanya, bagaimana terjadinya dunia? Ini diciptakan Tuhan dalam enam hari gitu ya. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Misalnya, ini adalah memori eksplisit gitu ya. Misalnya, kamu boleh eksplisit. Tetapi kalau ahli astrofisika atau ahli fisika atau astronomi, dia akan berbicara secara berbeda dengan dasar-dasar ilmiah. Dua-duanya pengetahuan gitu ya. Dua-duanya pengetahuan gitu. Dua-duanya pengetahuan. Tapi yang satu pengetahuan ilmiah, yang satu tidak ilmiah. Dua-duanya juga ingatan. Dua-duanya memori gitu. Oke, ini adalah, ini. Ini adalah yang namanya kita ngomong soal memori eksplisit dan memori implisit gitu ya. Nah, memori implisit ini yang melibatkan. Memori implisit itu sebetulnya lebih didrive oleh yang namanya emosi gitu ya. Emosi gitu. Emosi gitu. Nah, memori eksplisit itu sebetulnya didrive oleh yang rasional gitu ya. Emosi dan rasional gitu. Dua-duanya penting dalam kehidupan. Iya gitu. Tetapi, mengingat kita ini adalah kehidupan kita itu manusia ya. Manusia itu. Kehidupan kita itu munculnya itu baru 350 ribu tahun yang lalu. Dan nenek moyang kita sebelumnya itu ada kira-kira sampai 3,5 miliar tahun yang lalu. Yang sangat istilahnya bergantung kepada emosi gitu. Jadi ya emosi kita dominan gitu ya. Apakah ini memori? Loh iya gitu ya. Loh iya gitu ya. Memori itu. Memori itu adalah yang namanya memori eksplisit. Yang namanya emosi. Itu juga memori gitu. Lagi ya misalnya ambil. Kembali. Kita kembali ke nenek moyang kita. Atau yang seperti tikus bentuknya itu. Tikus. Apakah dia punya memori? Punya. Punya memori. Dan memori itu dia mendrive atau memori itu adalah memori implisit. Karena yang namanya tikus tidak punya memori eksplisit. Tidak punya. Yang pertama dia tidak punya ingatan. Karena dia tidak sadar. Tetapi apakah tikus punya memori? Punya. Setiap kali tikus melihat keju itu. Otaknya bahagia. Gembira otaknya. Bahagia. Sesaat kemudian dia itu memakan keju itu. Kegembiraan dan kebahagiaannya itu hilang. Nah. Otak akan mengalami kebahagiaan. Kalau menemukan itu lagi. Makanya tikus itu. Dia itu ketagihan untuk lihat keju. Dia akan mencari lagi itu makanan. Makanya yang namanya emosi itu adalah motivasi terbesar bagi binatang untuk tetap hidup. Tetap hidup. Bahagia itu tidak boleh lama-lama. Harus hilang pada binatang. Itu adalah memori implisit itu pada dasarnya adalah otak itu mencari cara bagaimana untuk tetap hidup. Itu adalah memori implisit yang didrive oleh emosi kita. Sementara yang namanya pengetahuan kognitif itu adalah yang didrive oleh rasionalitas. Meskipun seringkali pengetahuan kita itu tidak rasional. Kenapa? Karena kita selalu yang namanya diikuti atau dibayang-bayangi bahkan kehidupan kita didrive oleh yang namanya emosi. Didrive oleh emosi. Sehingga yang namanya rasionalitas kita itu seringkali tidak rasional. Logis. Step by step. Tapi ngawur semua. Wah, ini itu logis. Step by step. Makanya ini. Karena itu makanya itu. Karena ini makanya. Ngawur kabih. Ngawur kabih. Cerita itu. Ngawur kabih. Itu yang. Apakah ini ingatan? Iya. Ingatan. Misalnya. Misalnya. Kalau sekarang orang itu disuruh menceritakan apa yang terjadi pada November tahun 1945 di Surabaya. Ya. Nah itu kan ingatan. Ingatan. Kok ya 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 oh gitu. Padahal kejadiannya tidak begitu. Kejadiannya tidak seperti itu. Kayak ya ya oh gitu. Ini pengetahuan. Ini ya. Nah sampai di sini. Kita ngomong soal yang namanya memori. Apa itu memori eksplisit? Apa itu memori implisit? Bahwa memori implisit itu 99,99% didrive oleh yang namanya emosi gitu ya. Nah memori eksplisit itu didrive oleh rasionalitas. Nah tapi gitu. Kita sering langsung. Rasionalitas kita itu hampir selalu dibajak oleh emosi. Nah yang seringkali kita cerdas secara emosi itu bukan melepaskan emosi kita itu demikian. Kita melatih supaya yang namanya emosi itu tidak terlalu sering membajak rasionalitas kita. Karena hidup kita itu makin lama makin memerlukan rasionalitas gitu ya. Kalau kita mengabaikan itu kita akan semakin tidak rasional meskipun hidup. Meskipun kita gembira gitu. Tetapi kita tidak rasional. Itu sebabnya dalam waktu 20 tahun IQ-nya orang Indonesia terjun bebas gitu ya. Ini adalah bukti Bapak sebetulnya ya. Kita itu rasionalitas kita itu seringkali kita biarkan dibajak oleh emosi. Sehingga rasionalitas kita, logika kita itu logikanya jalan tapi tidak rasional gitu. Nah untuk itu. Apakah harus sih? Kalau misalkan apakah harus kita itu jadi rasional? Tidak harus gitu ya. Tidak harus. Tidak harus gitu. Tidak harus. Mengenai pengetahuan ilmiah. Kita ngomong tentang apa namanya? Ilmu pengetahuan ilmiah, sain. Yaitu adalah ya harus rasional gitu. Ya gitu. Ya kalau kita. Tapi kalau kamu itu pengen mendalami klenik atau berpegang pada ilmu klenik. Ya sudah saya itu 78 itu cukup. Itu pundi-pundi uang banyak dok ya. Pundi-pundi uang banyak itu. Bayangkan 100 juta orang. 100 juta orang itu. Kecerdasan penganut semua. Iya. Makanya. Itu cerdas beneran dok. Cerdas penghasilkan uang. Gini-gini-gini ya. Gini-gini. Sekali lagi. Kalau bilang cerdas. Kecerdasan itu banyak. Tidak hanya satu. Gampang banget orang. Kecerdasan itu menurun dari ibu. Kecerdasan apa dulu? Kecerdasan pengasuhan. Kecerdasan kognitif. Kecerdasan spasial itu beda-beda. Kalau ada orang. Kecerdasan diturunkan dari garis ibu. Geblek aja kamu. Ya kecerdasan itu dua-duanya. Bapak iya ya ibu iya. Gitu ya. Riset. Riset. Menyatakan dari riset yang mana. Gampang banget orang ngomong riset 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 riset. Ada riset ngomong. Menunjukkan bahwa kecerdasan diturunkan dari garis ibu. Sektala sebentar-sebentar. Yang kamu maksudkan kecerdasan itu apa? Kecerdasan itu apa? Ada yang namanya kecerdasan spasial. Ada yang namanya kecerdasan kognitif. Ada yang kecerdasan kognitif. Nah dari mana? Dari dua-duanya. Kecerdasan itu banyak. Jadi ya cari pasangan yang terdas supaya yang enggak gitu. Genmu itu muncul dari kolam gen. Jadi bisa saja yang namanya sifatmu itu. Itu yang muncul adalah sifatnya mbahnya ibumu ditambah buyutnya bapakmu. Bisa gitu. Bisa muncul gitu ya. Bisa muncul gitu ya. Bisa muncul. Bisa muncul gitu sifatmu misalkan seorang laki-laki dan perempuan kawin gitu. Punya anak. Sifatnya ini bisa muncul itu sifatnya neneknya bapaknya dan kakeknya ibunya. Bisa muncul pada anaknya. Buyutnya juga muncul. Itu yang namanya. Nah iya gitu. Makanya bapaknya rambutnya lulus. Subuhnya rambutnya lulus. Anaknya rambutnya kreting. Kenapa loh? Iya neneknya dulu kakeknya, buyutnya, bapaknya itu rambutnya kreting. Sifat itu masih ada dalam pool gen, dalam kolam gennya itu ya. Kreting itu. Gampang banget ngomong itu ya. Menurut risetku itu. Tak tapuk salah. Sambilnya tak tapuk saja. Mungkin tuh dok, kan biasanya kan gini, anak kan di asuh oleh ibunya. Makanya itu dijadikan penelitian bahwa biasanya yang murah tuh. Berat. No, 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 no. No, no, no. Anak itu di asuh oleh komunitas. Iya. Maksudnya mungkin risetnya tuh dari itu. Yang diteliti itu kan anak ini di asuh terlihat lebih pedis. Lah ya itu. Dipertanyakan risetnya itu. Lah ya itu makanya itu. Maksudnya itu loh, ya itu, itu kalau nggak tahu itu lebih baik diam gitu. Lebih baik diam gitu. Ya daripada semakin ketahuan gobloknya itu lebih baik diam gitu. Oke lanjut dok. Jadi ini pertanyaan dok. Tadi kan. Ya itu. Ada lagi pertanyaan. Oke ini sudah kurang 20 menit ya. Ini kemungkinan bakal di dua bagian sih dok. Kan panjang. Ini ada lagi yang sotoy. Mungkin Sotoy ngomong Sotoy. Aku tanya. Emang kecerdasan apa yang Sotoy? Ini ada yang ngomong. Mungkin Sotoy. Tadi yang tanya. Mungkin Sotoy. Aku tanya. Kecerdasan apa yang Sotoy? Coba. Jangan Sotoy. Ayol. Ngomong. Saya cedekannya semua. Ngomong. Saya enak-enak. Kevin Ta. Kevin Ta 04 tuh. Ya itu. Mungkin. Ayol itu. Ayol. Tak tanya. Ya apa. Kecerdasan apa yang Sotoy? Coba. Kecerdasan itu multivariable. Tidak satu. Apakah gen-gen yang melibatkan kecerdasan? Iya. Tapi kecerdasan apa dulu? Itu gampang banget itu. Ngerti istilahnya. Buayanya setengah hati. Tadi Sotoy masih bingung cara penyimpanan memori dok. Itu kan sebagai gambaran gini. Sebagai gambaran kan. Kalau kita mungkin mau merekam. Itu kan bisa pakai pensil ditulis di buku. Itu kan. Dia tidak tulis. Nah. Kalau di otak tuh. Projeknya gimana? Apa memang dalam bentuk. Dalam bentuk sinyal elektronik. Atau dalam bentuk enzim. Atau gimana dok? Oh iya. Iya. Memang iya. Jadi. Dalam. Dalam apa namanya. Dalam. Apa namanya. Dalam. Dalam otak kita itu. Disimpan dalam bentuk data. Datanya itu data-data kimia. Gitu. Ya. Disimpan. Agak rumit sih. Kalau kita membahas dalam yang namanya seluler itu. Terus kemudian jaringan itu. Jadi misalnya gini ya. Misalnya gini. Misalnya gini. Misalnya kita itu melihat. Melihat ya. Kamu melihat. Melihat misalnya ini. Ini barang ini ya. Barang. Barang ini. Ini ada sinar itu ya. Sinar itu. Terus sinar itu. Dipantulkan oleh. 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 Barang ini. Ke mata kita. Mata kita itu gak langsung. Ya. Mata kita itu melewati yang namanya lensa. Terus kemudian dari lensa itu. Terus kemudian jatuh ke retina. Gitu ya. Dan oleh retina. Itu diteruskan sebagai data kimia. Gitu ya. Ya. Itu data kimia. Itu data kimia. Data kimia itu. Terus kemudian disampaikan ke sana. Nah. Di otak sendiri. Data itu disimpan. Di otak itu data disimpan. Di misalkan pusat. Pusat. Pusat penglihatan. Kortek penglihatan. Tetapi. Tetapi. Sekali lagi. Manusia itu. Tidak. Setamerta melihat ini. Sebagai barang apa adanya. Karena. Ini melibatkan emosi. Segala macem. Gitu ya. Jadi kamu melihat ini. Aku melihat ini. Bukan hanya. Dikirim dalam. Memori. Atau. Data. Yang akan disimpan. Di pusat penglihatan saja. Tidak. Ada di pusat emosi. Kenapa? Aku ini. Beli ini. Bareng seseorang. Misalnya. Misalnya. Misalnya ini. Aku beli ini. Bareng seseorang. Waktu itu. Ketemunya di pesawat. Kemudian aku turun. Bareng sama dia. Omong-omong. Nah. Itu ada. Memori itu. Data itu. Disimpan di emosi. Tapi apakah itu disimpan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk data kimia. Datang bentuk data kimia. Jadi. Pada saat hari. Misalkan tanggal. Tanggal 24 Agustus. Tahun 2002. Ini ya. Aku belinya ini ya. Aku beli di Doha. Gitu ya. Belinya di bandara Doha. Waktu itu. Beli. Aku bareng sama seseorang. Itu. Semua disimpan. Dalam bentuk. Yang namanya. Bentuk. Bentuk. Apa namanya. Memori itu. Data-data kimia. Nah. Data kimia itu. Di jaringan otak. Diterima. Diterima. Dan kemudian itu disimpan. Data kimia juga. Gitu. Ya. Gitu. Ini data kimia juga. Nah. Data ini di otak itu. Bentuk statusnya itu. Ya sudah. Seperti itu. Gitu ya. Seperti itu. Hanya saja. Kalau aku mengingat kembali. Mengingat kembali. Mereka rekonstruktasi lagi. Itu bukan. Seperti yang aku lihat. Pertama. Gitu ya. Nah. Apakah data itu. Data kimia. Iya. Data kimia. Tetap melibatkan. Melibatkan. Yang namanya. Jaringan itu sendiri. Melibatkan. Selnya itu. Terus kemudian. Membendarkan listrik. Kemudian. Kemudian. Ada neurotransmitter lain. Yang kemudian menjaga. Memori itu tetap ada. Bisa gak memori itu hilang? Bisa. Pada saat apa? Misalnya. Misalnya. Cacat. Cacat. Lu gak usah gitu. Kamu setruk misalnya. Ya saat cacat misalnya. Kamu terbentur jebret. Mengalami perdaraan. Di kortek visualmu. Lupa kamu. Bentuknya ini lupa kamu. Bentuknya ini lupa. Gak ingat lagi. Memori itu hilang. Memori itu hilang. Ini. Kalau ini ya. Kuliah bukan kuliah saat semester. Ini kuliah 6 semester. Sebetulnya. Kalau kita ngomong memori. Tapi aku mencoba untuk. Saya mencoba untuk. Membicarakan hal ini. Secara populer. Gampang dipahami. Tidak. Tidak sederhana sih. Rumit. Rumit. Serumit. Kalau kita membuat komputer itu. Sama itu ya. Tapi otak kita itu. Tidak. Tidak terlalu rumit. Sebetulnya. Tidak seperti yang kita gambarkan. Otak kita adalah. Wah. Soh. Embel. Pret. Bodoh saja. Ini konai sih. Gak ngerti. Gitu ya. Tapi kesok ngerti. Itu. Biasanya. Kelacuan itu. Pokoknya. Nangkini. Nangkini. Coba. Coba. Ntar tak keplak. Nangkini. Nangkini. Coba. Nangkini. Lebih baik kita itu tanya. Daripada. Ambil kesimpulan sendiri. Ngerti-ngerti. Mengerti. Nangkini. Ngomong. Kalau bicara itu. Jangan ketinggian. Nanti. Mulut. Sapluk. Baling-balingnya helikopter. Tadi kan. Mungkin. Memori hilang. Karena ada. Rusak di set otaknya. Selain itu. Saya gak. Cara menghilangkan. Ingat. Menghilangkan memori. Selain. Merusak set otak. Atau cuman. Banyak itu. Kalau terjadi. Ketidakseimbangan. Antara hormon. Itu bisa membuat orang. Memorinya hilang. Bahkan dia lupa. Caranya yang namanya. Ngomong. Kamu pernah gak. Lihat orang setruk. Terus kemudian. Cara ngomongnya hilang. Ada. Gak bisa ngomong lagi. Dia gitu. Nah. Misalnya. Misalnya. Misalnya lagi. Orang pada orang. Yang namanya. Demensia gitu. Demensia itu. Dia lupa caranya ngomong. Dia diem. Gitu ya. Bahkan dia lupa caranya ketawa. Ada orang yang lupa caranya ketawa. Jadi. Gembira pun dia nangis. Ada. Kalau kamu. Ya. Kalau aku sehari-hari ketemu ya. Sama orang setruk. Penderitaan setruk. Gitu ya. Mau yang ketawa. Tapi dia nangis. Itu ya. Dia lupa caranya ketawa. Lupa caranya ketawa. Jadi gembira pun dia menangis. Gitu ya. Nah. Orang lain melihat dia bersedih. Loh. Enggak. Dia tuh tidak bisa berekspresi saja. Sebetulnya. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau. Misalkan. Ada enggak sih. Tanpa otaknya. Tanpa jaringan otak rusak itu. Orang kehilangan memori. Loh. Bisa. Karena yang namanya memori. Kimia wirat. Yang namanya neurotransmitter. Hormonal. Kimia bahkan. Karena itu harus disimpan dalam bentuk kimia. Jadi antara sel otak dan sel otak itu bekerja sama. Bekerja untuk menyimpan yang namanya memori ini. Nah. Menyimpan memori ini. Ya. Seperti chip itu. Mikro chip itu kan menyimpan memori. Melibatkan yang namanya neurotransmitter. Biologi. Apa namanya. Hormon. Neurotransmitter itu sederhana. Neurotransmitter itu rumus kimia. Lebih rumit gula. Jadi sebetulnya ini sederhana saja. Cuma kita saja yang membayangkan. Hanya saja. Hanya saja. Kalau kita mempelajari. Oh gitu ya. Sederhana ya. Cuma ya. Kesederhanaannya gitu. Karena saling tumpang tindih. Jadi agak. Agak rumit. Karena. Karena misalnya. Misalnya. Kalau kita berbicara tentang neurotransmitter. Itu kan. Kita berbicara tentang yang namanya. Kimia organik. Nah sementara kimia organik mu SMA itu kan. Alkana. Alkena. Alpuna. Ngunutok. Gak ngerti itu. Sebetulnya itu apa gitu. Bahkan saponifikasi. Apa saponifikasi itu. Penyabunan. Apa itu ya. Jadi ini apalan-apalan mati. Bahkan yang namanya saponifikasi. Itu penting ya. Itu penting. Itu penyalon cerhana. Saponifikasi. Kalau kita membuat sabun. Itu sebetulnya kita membuat. Membuat. Membuat bahan yang bisa. Iyalah kayak dua tangan. Tangan yang satu memegang air. Tangan yang satu memegang lemak. Makanya itu. Lemak ini bisa larut dalam air. Karena adanya sapun dan deterjen. Gitu ya. Tadi kan kita gak pernah belajar kayak gitu. Punya saponifikasi. Oh. Alkena. Alkana. Alpuna lah. Apa lah. Kamu apa. Tapi sekarang lupa. Itu karena. Ya itu tadi. Sekolah itu gak penting kalian hampalin. Gitu ya. Mau apa lah. Kelas satu SMA itu kamu tahu. Alkana. Yang namanya alkohol gliser. Lu tahu. Lu paham. Lu sekarang lupa. Karena gak paham. Karena gak paham. Itu yang namanya. Itu salah satu contohnya. Contohnya. Kamu dulu ngambang. Alkana. Metana. Oh ngerti. Gitu. Tapi sebetulnya pada dasarnya apa sih itu. Kamu gak tahu. Gitu ya. Itu yang membuat. Itu yang. Ini yang namanya. Apa namanya. Ini yang namanya. Yang namanya memori kita itu. Seringkali hilang. Karena ya itu tadi. Gampang itu. Memori mu yang begini. Begini hilang. Gitu. Hilang. Gitu ya. Dilupakan. Gak penting. Dibulupakan. Salah satu tugas. Tugas tidur. Ya itu tadi. Itu ya. Mereduksi memori-memori yang. Gak penting. Gitu ya. Jadi memorimu tentang yang namanya. Yang namanya. Bagaimana reaksi buffer yang terjadi. Itu gak penting lah. Kamu lupa. Betul-betul lupa kamu. Lupa sekali. Sangat lupa. Lupa lah gitu ya. Lupa gitu ya. Redox. Kamu dulu mengerjakan redox itu bisa. Sekarang. Oh puyok. Gak tahu. Gitu. Kamu rumus-rumus teknologi. Sekarang. Gak tahu gitu. Itu adalah bentuk-bentuk memori yang dilupi. Dilangkan. Pada saat kamu tidur. Mimpi itu dilangkan. Karena itu gak penting gitu ya. Gak penting. Banyak memori yang dilangkan gitu. Meskipun. Memori-memori. Prinsipnya itu kamu gak tahu. Gak akan lupa. Bahwa yang namanya. Ada yang namanya sinus. Tangan. Kotangan. Kosinus. Tahu tapi ya. Apa itu sebenarnya itu. Kamu gak tahu. Gitu ya. Tapi dok. Ini masalah menghilangkan ingatan. Apakah. Untuk para penderita yang mungkin. Apa. Minya trauma masa lalu itu. Ada. Tekniknya gak ketika berubat. Menghilangkan ingatan. Gini loh ya. Ingatan itu tidak bisa. Dihilangkan. Misalkan. Hibnotis. Yang namanya teknik. Misalnya apa ya. Hibnotis. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Itu ngomong kosong lah. Itu ya. Itu gak ada. Hanya saja kalau misalnya. Tidak ada juga. Teknik untuk membangkitkan memori itu ya gak ada. Gak ada. Tapi ada memori-memori yang lebih sulit dihilangkan. Lebih sulit dilupakan. Lebih sulit dilupakan. Adalah yang pertama. Memori terhadap tempat. Tempat. Atau lokasi. Itu sudah dihilangkan. Itu karena itu yang paling penting untuk otak kita di masa-masa kehidupan binatang awal. Mengingat lokasi makanan. Itu penting. Jadi tikus itu mestinya gak punya ingatan. Dia punya memori tentang tempat. Makanya tikus itu dilepaskan di yang namanya mes itu apa ya. Labirin itu. Dia tahu itu tempatnya. Dia ingat bener itu. Dia ingat betul itu makanya. Itu adalah memori yang paling sulit dilupakan. Itu adalah tentang lokasi tentang tempat. Makanya kalau kamu datang ke sebuah tempat yang pernah kamu datangi. Kamu langsung ingat. Aku pernah kesini. Itu adalah satu memori yang paling sulit dilupakan. Yang kedua adalah memori tentang emosi. Yang melibatkan emosi itu sulit dilupakan. Kamu kalau benci sama seorang. Kamu itu ingat terus. Kamu itu sekarang. Misalkan kamu tentang ibumu. Yang kamu ingat itu. Pada saat kamu dimarahi. Kok kamu ingat lah itu. Kalau kamu pernah diusir sama ibumu. Kamu itu hampir mustahil kamu lupa. Kejadian kamu diusir. Ini perlu diadakan emosi disini maksudnya perasaan ya. Emosi disini maksudnya perasaan. Emosi. Eh sekali lagi. Emosi bukan hanya perasaan ya, Wim. Emosi bukan hanya perasaan. Emosi itu melibatkan banyak hal. Emosi itu. Termasuk ya tadi. Kemampuan-kemampuan. Tadi itu kan ditrap oleh osak emosi. Jadi emosi dalam hal ini. Itu ya. Itu. Itu. Uwi incal ini kurang ajarin. Iya memang aku itu pernah diusir sama mamaku. Tapi aku yang gak hanya itu. Sabet dipendong itu kan? Semua itu mamaku juga. Aku harus ingat semua lah. Sampai mamaku itu. Mamaku itu jarang. Muji aku itu jarang. Dia muji. Aku cuma sekali. Kurang ajarin sama mamaku itu. Pas apa ini lho? Puji aku cuma sekali. Ya pernah. Ya muji itu cuma sekali. Sekali aku dipuji mamaku. Selebihnya itu. Puji karena pinter masak. Pinter apa. Iya itu. Itu gak usah diomong. Gak usah. Ini lho. Maksudnya emosi kan kalau di dalam terminologi kan. Ngerosankan. Emosi kan. Bagaimana otak merespon pola. Ya kan. Ya. Maksudnya. Iya. Betul. Ini. Menurut saya perjelasin emosi yang dimasih itu emosi yang mana. Apakah emosi perasaan marah. Sensi. Dan lainnya. Emosi yang mana. Ya perasaan. Ya terus kemudian gelisahmu. Cemasmu. Itu. Itu lupa. Gak sulit dilupakan. Sekali kamu takut sama anjing. Ya takut terus. Kamu gak pernah ketemu anjing. Ketemu anjing takut. Itu ngomong-ngomong. Memang takut. Ya. Ya maksudnya takut. Itu adalah. Itu adalah dua memori yang paling sulit dihilangkan. Itu ya. Memori tentang tempat. Tentang lokasi. Karena di otak kita itu ada. Sel lokasi. Ada. Ada. Ada sel lokasi itu ada. Kalau yang namanya memori udah jelas. Apa namanya. Emosi udah jelas lah ya. Sering kita bahas. Mungkin yang belum tahu itu ada yang namanya sel lokasi. Itu ada. Sel lokasi. Di jaringan. Terus kemudian yang membentuk jaringan. Dan dia itu. Yang namanya. Menyimpan. Yang namanya. Memori tentang lokasi. Tentang. 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 Menyimpan. Tentang. super jelas aja yaudah kan kita udah sering bahas ada orang baru orang baru gak apa-apa tapi orang baru ke perut oke, ini kayaknya bakal lanjut ke bagian 2 juga ingat memori itu ya, terima kasih terima kasih ke malam hari ini terima kasih semuanya, salam bahagia kita semua